bila kabarnya kalian semua cuy kagak usah nanya kabar bang harusnya lu kemarin kemana ya tenang 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 hari ini ada pelutan kemarin kosong sorry harusnya horror kemarin cuman aku gak kuat banget ngeliat horror horror sekarang ya masa gak sembuh sembuh nanya kodamu lu let's go siap antarkan mantan aduh gak kerasa cuy kemarin juni ini gak kerasa ini juli udah tanggal berapa wah masa di tanggal 11 ya gak kerasa nih bentar lagi kita 17 agustus ini agustus pasti banyak keranda-keranda racing begini bentar lagi bakal ada ini ini pengen ngomongin gue nanti bakal ada 17 agustus kor gitu-gitu nanti tungguin aja nih kalo buah semua boleh makan kenapa buah dada orang marah ha? ha? gimana? ha? ha? ha?aa temen ha 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 temennya ha kita harus gimana nih kalo semua buah bisa dimakan kenapa buah dada haram gitu ya kalo buah semua boleh makan kenapa buah dada orang marah? ha? 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 ha 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 iyaa kalo itu bukan bukan cuman orang yang marah Tuhan luarahan sepertinya kau memang dari lu pada lapar kagak? pikiran ku raci ruwet nih ha 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 gimana nih terapi biar apa nih Ip manit yang lain ya terapi biar apa nih aku sadis nanya biasanya kaki co, sadis biasanya kaki kan ya kulit mati biar dimakan sama ikan ya bukannya apa-apa cita ketika dia ikut pusing oh poinnya kesana ya mau lo cakap apa enggak kalau di Mobile Legends lo beban gue report gitu itu aja cuman di game itulah dimana fisik tidak menentukan keamanan dan kestabilan lo iya good lucknya gak berlaku disono lo beban gue report gitu aja lo jago lo aman disono bukan lo cakap lo aman oh mungkin mereka tuh menerapkan sebuah prinsip persetaraan gender cowok-cewe sama aja gitu ya bener-bener masak mie sendiri karena itu tidak akan kau rasakan getaran cinta yang keberikan kayaknya dia pake sound ini co wah tapi gatau sih memang ada istilahnya namanya bahasa cinta orang tuh laki-laki tuh dicintai dengan love language yang berbeda-beda kalau gue tuh gak bisa banget gue kalau makan ya harus diambilin minum ya harus diambilin udah itu aja gue ini masak ambil masak sendiri banget nih istrinya karaokean tapi agak susah co mungkin temen-temen ada yang menonton juga beberapa tontonan gue di youtube tuh kalau di indo salah satunya adalah guru gembul kemarin guru gembul tuh abis bahas orang-orang yang pernah menjawab sebagai kominfo dari sekian banyak pergantian orang yang bener-bener basicnya IT cuma ada beberapa yang lainnya gak ada lah benda bahas udara lah streaming ngabisin berjam-jam di internet pasti dia tau mana yang penting sama enggak ya sepakat hidup benda bahas udara terima kasih ya wassalam kodam apa ini co masalahnya stoknya sama semua nih ada yang putih tapi mungkin macan putih hari kamis nih macan putih nih ipos gak pingin benda bahasa terbaru nih udah sampe situ aja lah demi menjaga kesehatan kita semuanya ya gue menghargai perasaan penonton-penonton gue karena musli dari kalian tuh kalau nonton kan sambil makan nah gue gak mau ngerusak suasana makan lu bener deh iya gue mending nemenin lu makan aja daripada dia yang nemenin dibayar nih maaf nih ya maaf ya maaf ya yang lagi pada makan ya gue terusin gak nih nih isi chatan cewek dengan cowok mau konduk yang minjem lagi 200 boleh enggak aku transfer balik tanggal 24 langsung demi Allah kamu mau minjem berapa? 500 ada gak yang mau beli oli sekalian? janji bulan ini aku ganti tanggal 24 kalau kelebihan nanti aku balikin lagi yang minjem uang boleh enggak? lagi butuh aku lagi mikirin bayar uang kamu lagi mikirin bayar uang kamu udah 4,8 hampir 5 juta bener berarti yang 24 tadi belum dibayar dia udah nambah lagi nih udah 4,8 hampir 5 juta harusnya udah sadar lah ya dia abis itu ya mikir kan dia tadi udah pake emot nangis seharusnya udah kepikiran ya wah ini makin umpuk nih 5 juta ini gue cicil balikin deh bagi cep mau digenepin kali sama dia nih biar jadi 5 juta beneran nih bagi cepet yang mau sarapan gini aja deh kamu transfer 100 tambahin utang aku aja akhir bulan aku bayar 1,6 kan utang udah nambah 500 jadi 55 sekarang nih bukanya digenepin 5 harus dibalikin 150 lagi biar biar pas 6 juta kalau lo belanja misalkan nih di warung terus kembaliannya permen dipasin aja gitu kayak cowok misalkan beli rokok nih eh sekalian dia sama korek biar pas masuk akal maksudnya utang bukan dipasin utang dilunasin utang kalau dipasin bagus juga utang dipasin bukan dilunasin ya ini ini paling tolong 150 lagi biar pas 6 juta itu paling tolong soalnya dia ngomong begitu tuh dari angka 4 sekian 4,8 biar 5 kan tadi kan masih diulang lagi sampe 6 kali ini aku bener-bener sepakat sama ceweknya hindari cowok-cowok mau kondo begini bahaya bener nih duit dapur lutar kalau misalkan ambil-ambil udah nikah nih pasti bakal begini-begini juga khususnya bukan mau kondo ekonominya aja yang belum stabil ya cantik bener memang cowok tuh ada ada fasenya memang dia lagi struggle mungkin akan ada waktu dimana dia akan ekonominya kembali pulih dan stabil lagi cuman kalau ngeliat yang tadi aja tuh gak ada progres yang baik ikat untuk melunasi malah digenepin sama dia bener-bener memancing amaran netizen lah iya bener 382 komentar nih otak lo dimana iya bener kalau emang bahasanya adalah ekonomi yang stabil kestabilan tuh bisa ada ketika yang sebelumnya udah ditutup dulu baru stabil kalau dimana namanya bukan kestabilan ekonomi gali lubang tutup lubang ya kenapa masih mau ya bener juga kenapa masih mau aja maksudnya masuk aja gak usah dari eh masuk bang masuk masuknya masuk itu pintunya kebuka bapak lewat sana aja mas bapaknya gak pengen coba terapi ikan yang ini kepala bocor iya biar momennya hilang kok dekornya kayak gitu nikah sederhana ya kalau belum ada duit mending jangan nikah ntar cerai di tengah jalan nah itu dia orang-orang kayak danangku gini yang bikin orang-orang pada takut nikah sorry nih sorry aku sorry banget nih tapi emang bener co kalau ini personal aja gak apa-apa gue deh orang-orang kayak lu nih yang bikin orang-orang jadi mau nikah tuh takut cowok-cowok jadi mau nikah jadi banyak pikiran banyak overthinking cewek-cewek naikin standardnya jadi tinggi cuman gara-gara seonggok danang dia lagi ngapain juga cerai di tengah jalan kayak gak ada beda banget masih sempet-sempetnya kayak gak ada tempat lain buat cerai saya sebagai yang punya WO tidak senang dengan komennya soalnya semakin banyak yang nikah cerai saya makin kayak iya juga ya waduh oh iya mungkin memang standarnya mas danang ini tinggi cowok danang adalah tipe orang yang gak akan pernah nikah seumur hidupnya sebelum kebeli rumah 5 miliar mungkin begitu harus kayak dulu nih danang nih pasti outfit lu kayak mas tadi nih udah kata gue mah kalau emang udah ada rencana yang bagus tinggal nyari-hari daripada-apada sepakatnya nih keluarga nih udah jalanin aja gak usah dengerin orang-orang kayak danang gak usah udah nikah lu hidup lu rumah tangga lu persetan sama danang bener kata gue kalau munculnya emang gak bakal di tengah jalan enggak kayak gak ada tempat lain bercanda 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 enggak justru mungkin ekonomi lu akan tumbuh ketika sudah punya rejeki kita gak pernah tahu selagi usaha lu masih mau jalan kerja segala macem pasti rejeki datang sendiri gak usah nungguin orang-orang kayak danang paham aku mungkin bukan sendirian mungkin salah satu diantara yang lain juga kalau ada yang komen kagem-kagem karena gue gak ikutin ya jadi gue gak banyak tahu padahal sering nonton kagem tapi kenapa oh dia tuh punya kayak tagline gitu ya paham paham tapi yang nonton gak paham pria bernama gak aku nih lagi mikir mau dibaca pake o apa o oe-nya yang bermasalah bukan o-nya ya kalau mau pake o kentut kalau pake ek aduh gak bisa ngomong pria bernama itu jadi bahan olokan sejak kecil ya gimana namanya lo jadi ikut gak tak masa gitu iya aku takut co bener sekarang ngasih nama anak tuh kita harus visioner kita harus tahu 20 tahun ke depan atau 10 tahun lagi tuh anak kita tuh namanya tuh oke apa enggak walaupun sekarang anak-anak sekarang namanya template banget ya tapi ya gak apa-apa nama adalah doa kan woy ini start buat tiktok jadi iks ini mah keremeja polo ada gambar disini nih pake topi pake jeans tapi yang jeans ketat bawahnya biasanya pake es pedang gitu terus kunci mobil wadah fix ini iks taterpek sekarang cowok-cowok ganteng gitu ya padahal menurutku tuh sekarang tuh jaman sekarang bukan soal apa yang dipake kalo badan lo bagus mau lo pake apapun tetep mahal pasti jadinya jadi iks